Sehingga keberuntungan ini ibaratnya seolah-olah menghampiri, ya termasuk tadi. Itu salah satu efek yang luar biasa ketika saya menggabungkan. Apalagi kalau panjendengan seorang yang punya jabatan, seorang yang punya kuasa di suatu perusahaan ataupun instansi, maka itu cocok kalau menurut saya. Ini yang akan terjadi ketika kalian sengaja mencampur atau menggunakan mustika lipat hitam, merah, hijau, dan kuning. Terutama tambah lagi yang putih, wah efeknya mengerikan. Oke, sebelum kalian parno ataupun, loh kok seperti itu bagus? Jangan khawatir, efek yang saya maksudkan adalah luar biasa. Istimewa kalau saya mengatakan. Jadi ini adalah pengalaman saya, pengalaman pribadi saya ketika menggunakan sarana spiritual, khususnya mustika lipat. Saya sudah pernah mencoba semuanya, ya. Dan saya akan tunjukkan kepada kalian apa yang akan terjadi ketika mengkoleksi semua versi ataupun jenis mustika lipat. Untuk itu bagi kalian yang belum subscribe, emang, ya sayang sekali, subscribe lah mulai sekarang. Kemudian kalau kalian butuh sarana mustika atau wasilah perantara berupa mustika langsung hubungi nomor yang tertera di bawah atau cek deskripsi ada linknya, gitu ya. Oke, jadi gini teman-teman. Saya pribadi atau beberapa orang di luar sana atau panjelengan yang mungkin juga klien saya ataupun orang yang memang suka dengan barang spiritual berupa mustika, ada beberapa yang mengkoleksi mustika, ya kan? Kalau saya pribadi mengkoleksi dan juga menggunakan. Ini sebelum saya bahas, saya jelaskan sedikit bahwa mengkoleksi sama menggunakan ini beda, teman-teman. Kalau kalian mengkoleksi, berapapun koleksi kalian, tidak masalah, letakkan saja begitu di tempat-tempat yang sesuai. Ya tidak perlu ada pencocokan energi dan lain sebagainya. Yang penting meletakkinnya benar, itu mengkoleksi. Karena suka bentuknya, suka gisahnya, suka kodamnya, dan lain sebagainya. Ya tidak peduli energinya semacam apa. Nah itu koleksi. Kalau saya juga menggunakan, jadi sekalian saya mengkoleksi, saya gunakan yang cocok dengan diri saya, termasuk tadi mustika lipan. Ya, pada dasarnya di sekitar kita, lipan itu sebanyak orang atau secara umum, warnanya merah, kan? Warna merah, ya kan? Sedikit yang tahu bahwa ada mustika yang lipan warnanya kuning, warnanya hijau, kemudian warna hitam. Terlebih lagi yang paling langka adalah warna putih. Nah ini pernah saya eksperimen, teman-teman. Ya, saya melakukan uji coba dengan diri saya sendiri. Apa yang terjadi ketika saya menggunakan dan memiliki mustika lipan semua versi ataupun semua jenis mustika lipan, kalau saya mengatakan. Dari mustika lipan merah, itu normal ya, itu normal level yang normal menurut saya. Kemudian ada lipan kuning atau hijau itu setara, ya lipan hijau kuning itu setara. Kemudian ada lagi lipan warna hitam, ditambah lagi warna putih. Dan ternyata, ya ketika penggabungan dan juga kalian juga faham mengenai wadak batin, itu seolah-olah itu wadak batin itu penuh, ya. Energi di dalam tubuh itu penuh sekali. Jadi semacam apa ya, ketika berpikir itu langsung ke depan gitu loh. Karena mustika lipan itu terkenal sebagai sarana meningkatkan spiritual seseorang. Termasuk mata batin, intuisi, kepekaan batin, empati, semuanya ada. Keberuntungan dan lain sebagainya. Nah itu ketika saya pakai itu ya, saya rasanya apa ya? Ada sesuatu itu pasti tahu jawabannya, gitu loh. Ada sesuatu pasti sudah tahu atau menerkan jawabannya. Oh, sebentar lagi ya seperti ini. Bukan ngeramal, tetapi seolah-olah kita sudah bisa melangkah dengan baik. Ini bagus sekali kalau kita berbicara mengenai keberuntungan, gitu loh teman-teman. Ya kan? Karena ketika saya gunakan itu, ini saya bocorkan, ya. Saya deal suatu usaha baru di tempat saya, begitu. Ada saya buka usaha baru. Nah, itu salah satu efek keberuntungan. Karena biasanya saya akan susah untuk mencari orang untuk membuka usaha baru saya. Dan itu langsung ketemu. Sehingga keberuntungan ini ibaratnya seolah-olah menghampiri. Ya, termasuk tadi. Itu salah satu efek yang luar biasa ketika saya menggabungkan. Apalagi kalau panjendengan, seorang yang punya jabatan, seorang yang punya kuasa di suatu perusahaan ataupun instansi, maka itu cocok kalau menurut saya. Saya sudah hitung berapa ya, tiga orang atau empat orang, klien saya, itu punya mustika lipan itu hampir penuh, hampir lengkap. Lipan hitam, lipan merah. Ada yang lipan hijau, lipan hitam. Ada yang lipan merah sama hijau. Ada sekitaran segitu. Dan Alhamdulillah, testimoni yang diberikan sangat luar biasa, begitu. Nah, jadi kalau kalian yang memang biasanya ingin merasakan sensasi energi dan perubahan yang terjadi di sekitar kalian, cobalah gunakan mustika lipan warna yang berbeda. Cobalah di situ. Semoga hal yang terjadi adalah hal-hal yang positif seperti yang saya rasakan. Oke. Untuk mustika lipan hitam di tempat saya, ini per hari ini adalah saya membuatnya video ini tanggal 24 ya mas? Atau 25 ini? 24. Nah, di tanggal ini, tanggal 24, di tempat saya, koleksi mustika lipan saya hampir habis semuanya. Entah ini karena mereka suka, ya di bulan kemarin dan di awal bulan itu saya mengadakan, apa namanya, semacam lelang dan suatu promo, begitu. Ketika kalian memahar sarana mustika lipan, kalian dapat gratis apa, begitu. Itu semuanya pada suka. Jadi mustika lipan merah ini saya rasa kok tinggal satu, hijau habis, mustika lipan hitam ini sudah di keep orang, ibaratnya sudah termahar, begitu. Dan tersisa milik saya pribadi, yaitu mustika lipan putih, semuanya sudah termahar, begitu. Jadi kalau kalian tanya mustika lipan lagi, mungkin tanyakan ketersediaannya, coba nanti malam saya muter lagi, siapa tahu dapat, ya, dan, kalian kalau berkenan, ya, untuk mendapatkan mustika lipan, mengguguh hubungi nomor saya, dan nanti akan saya pastikan masih ada, atau sudah habis, atau saya belum dapat lagi, begitu. Oke, seperti itu, fakta yang menarik ketika menggunakan semua mustika lipan, berbagai jenis, dan kalau kalian ingin merasakan sensasi yang menakjubkan, cobalah pakai semuanya, ya, dan semoga video ini memberikan wawasan baru, dan memberikan pengetahuan terhadap sarana spiritual. Sekian dari saya, Wassalamualaikum Wr. Wb. Wb.